Intro Halo halo semuanya Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian semua Tentunya di channel Beyond Gaming ya guys ya Selamat datang kembali teman teman Selamat hari lebaran bagi umat muslim yang merayakan Final izin walfa izin mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya Oke teman teman ini hari plus 2 ya setelah lebaran Disini aku mau bikin konten teman teman Untuk review event terbaru yaitu Esther event teman teman ya Disini ada Esther event Tetapi sebelum itu aku juga mau review beberapa pack yang sudah tersedia disini teman teman ya Oke jadi untuk teman teman semua yang belum masukin gift code ya Cepetan aja langsung dimasukin kodenya 82024 ya Jangan lupa teman teman Nah dapat ya Dapat chest teman teman ya Oke dapet chest dan juga disini Kalian jangan lupa untuk Claim daily rewardnya ya Tadi aku udah claim 3 chest ini Nanti kita Lihat sama sama teman teman ya Entah kenapa Ini Udah jam 7 malem ya Dan Aku lagi lumayan free jam segini Jadi Aku sempetin bikin video teman teman ya Oke Nah untuk kalian semua yang tanya Kenapa sih bang Udah jarang banget Atau udah gak pernah bikin konten Game Kopian Atau shinobi wherefine dan lain lain Kemungkinan untuk game kopian Aku Kayaknya bakal stop untuk bikin konten Kecuali untuk membership teman teman ya Kira kira seperti itu Dan Karena beberapa alasan teman teman ya Oke jadi Mungkin aku bakal semangat Untuk bikin konten di game teno Ataupun di game game lainnya Misal Mobile Legends atau yang lain lain teman teman Oh gak usah lama lama Langsung saja kita sikat ya Oke jadi disini Aku mau review yang pertama Ada X Shell Samurai Ini Salah satu pack Yang bertemakan Aster Event Atau Aster Egg teman teman ya Oke jadi Untuk pedangnya disini Namanya X Shell Katana Diskatana strike with high accuracy And inflict devastating damage Ah oke Disini dikatakan High accuracy nya itu 40% Lumayan teman teman ya Dapet tambahan dodge 8% Dan juga dapet Damage nya itu 275 Apalagi ini level 30 Untuk kalian semua yang low level Ini sih menurutku Bagus banget sih pedangnya teman teman Terus yang Kedua disini ada X Shell Samurai Sign Ini back item nya Untuk efeknya yaitu Regenerasi 70% 70% 70 HP Dan juga 70 chakra power ya Teman teman Maaf maaf Oke Untuk Back item nya menurutku Lumayan lah Lumayan bagus teman teman Apalagi untuk low level ini Kan levelnya 1 Ini juga levelnya 30 Apalagi untuk kalian semua Yang baru main Misal lagi grinding Di level 30an Menurutku ini Bakal worth it sih guys Karena Bagus efeknya ya Oke disini kita Juga dapet baju Spas Baju Dan juga rambut Dan juga detail Yang cocok Untuk Rambut ini saja Teman teman ya Ini detail itu Diperuntukkan Untuk rambut yang ada Di pack ini Selain di pack ini Kemungkinannya Tidak cocok ya Oke disini Harganya Sampai tanggal 15 April ini Itu 999 TC Teman teman ya Dan Mulai tanggal 16 Harganya bakal Balik ke Harga regular Yaitu 1499 TC Kalau Kalian tanya Bang worth it gak sih Untuk beli Excel Samurai ini Apalagi untuk low level Menurutku Worth it banget Karena Nanti ketika kalian Ketemu boss Yang Punya Dot good chance tinggi Aku rasa 40% Aku rasa itu Udah cukup bagus Teman teman Dan disini kita Mau Langsung Lihat dulu ya Untuk Perlengkapannya Kira kira Bentuknya bagus Atau enggak Teman teman ya Ini untuk pedangnya ya Ini untuk pedangnya Uh Pedangnya keren juga guys Disini ada Corak corak birunya Ada Ornamen merah Dan Menyala gitu teman teman ya Glowing gitu enggak sih Menurutku pedangnya Untuk Bentukannya Aku suka Karena Keren banget Bentuknya Dan untuk Back itemnya disini Ini Excel Samurai Sign Uh Back itemnya juga Meling meling Teman teman ya Back itemnya meling meling Disini kita mau Cobain Mana nih Bajunya mana guys Sebentar Oh bajunya ini dia ya Excel Samurai Ya bajunya oke lah Ini rambutnya kita ganti dulu guys Konganjinya kita ganti ya Untuk hairstyle nya Kita sesuaikan Dengan yang tadi Dan juga Untuk detail nya Yang tadi kan dapat Kita bakal langsung Pakai saja Anjay Kira kira Seperti ini teman teman Untuk penampakannya Kita coba ganti Warna rambut nih Beuh Cakep banget ini guys Fix Ini sih udah cakep Banget guys Gimana menurut kalian guys Aku sih suka ya Dari Pack ini Karena Kalau kalian pake Satu set Dan juga Rambutnya diwarnain putih Kayak gini Ini keren banget sih Oke kita bakal lanjut lagi Untuk Pack yang Kedua Teman temannya Aku bakal mulai dari Usagironin Oke Jadi Usagironin ini Masih sama Temanya Tentang Aster event Teman teman Disini kita langsung Bacain saja Disini Dapet Kinjutsu Pedang Bag item Baju Rambut Dan juga detail Disini namanya Kinjutsu Skyward X Summon Untuk Efeknya Restoring 15% Of your team Health Dan chakra Over 3 turn Ini sama aja Regenerasi 15% Dari HP Dan juga CP Untuk Team Juga Teman teman Nanti Kalau Misal Fitur Recruit Sudah Muncul Kalian Juga Bisa Nge-heal Teman teman Kalian Pakai Jutsu Ini Kemungkinan Untuk Fitur Recruit Harusnya Bakal Ada Setelah Update Kedepannya Kayaknya Si Karena Fiturnya Udah Ada Tapi Masih Kunci Itu Artinya Sudah Hampir Siap Teman Teman Ini Selamat 3 Turn Chakranya 210 Oke Level 20 Level Levelnya Low level Juga Mantep Ini Rata-rata Untuk Deal Si Deals Atau Pack Pasti Levelnya Kecil Kecil Dan Cooldown 12 Oke Cooldown 12 Apalagi Di Aoe Atau Area Of Effect Bagus Banget Kalian Wajib Punya Oke Kita Langsung Masuk Kebawah Disini Ada Usagi Blade Usagi Blade Oke Jadi Disini Untuk Efeknya Kita langsung Baca aja Yang Di bawah Sini Akurasinya 35% Ini termasuknya Udah cukup tinggi Teman-teman 35% HP Drown Atau Burn Kalau di Teno Itu Burn Sama dengan HP Drown Teman-teman HP Drown Atau Pengurangan Nyawa Musuh 2% Selama 2 Tour Mirip Banget Sama Pek Yami Yoroi Bedanya Ini Ada Akurasinya Berarti Satu step Satu tingkat Di atas Untuk pedang Ini Daripada Yami Yoroi Kalau untuk Ketemu User User Dot Cakep Ini Oke Jadi Disini Untuk HP Recovery Dan juga CP Recovery 70 50 Damagenya 366 Tapi Levelnya 75 Biasanya Emang Efek Pedang Yang Lumayan Nengkap Itu Ada Di Weapon Yang Levelnya Lumayan Tinggi Temen Temen Oke Temen Temen Kita Lanjutin Jadi Untuk Selanjutnya Disini Ada Yusagi Scroll Yusagi Scroll Atau Yusagi Ronin Limited Edition Untuk Efeknya Akurasi 8% Dan Juga Purify 8% Ini Di Tenno Lumayan Banyak Yang Berkedok Purify Ini Kalau Kita Kombo Dua 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 Berarti Total 43% Akurasi Temen Temen Kalau Kalian Pengen Melawan Lap Red Saun Ataupun Boss Event Event Saint Patrick Yang Level 80 Untuk Kalian Semua Yang Level 80 Ke Atas Menurutku Kombo Dua Ini Bagus Temen Temen Karena 43% Kayaknya Udah Bisa Buat Gambling Ngedisperse Flexible Lap Red Saun Level 80 Oke Disini Rambut Dan Topeng Atau Detail Untuk Harganya Sampai Tanggal 15 Sama Kayak Yang Tadi 15 April 2024 Harganya Itu 1.999 TC Dan Mulai Tanggal 16 Nanti Harganya Bakal Balik Ke Regular Yaitu 2.999 Beda 1.000 TC Kalau Kalian Tanya Apakah Worth it Sangat Worth it Untuk Di Masa Depan Apalagi Jutsunya Bagus Kalau Untuk Weapon Sama Back Item Itu Cocok Banget Untuk Event Event Sekarang Karena Kita Punya 2 Event Kalau Untuk Jutsunya Ini Nanti Ketika Fitur PVE Muncul Atau Yang Disini Temen Temen Nanti Kalau Fitur PVE Muncul Aku Rasa Itu Jutsunya Bagus Banget Karena Itu Nge Heal Satu Tim Kalian Jadi Menurutku Salah Satu Pack Yang Wajib Dibeli Temen Temen Ya Gitu Dan Untuk Kalian Semua Nih Kalau Kalian Pengen Top Up TC Jangan Lupa Untuk Masukin Creator Code Beyond YT Untuk Dapet Bonus Tambahan 5% Temen Temen Misal Ini 4500 Nanti Dapetnya 4500 Plus 5% Gitu Temen Temen Ya Lumayan Kan Dapet Tambahan Juga 5% Loh Ya Jangan Lupa Untuk Dipakai Kodenya Beyond YT Ketika Kalian Top Up Di In Game Untuk Orang Orang Indonesia Kalian Bisa Top Up Melalui Store Temen Temen Bisa Pake Dana Bisa Pake Ovo Dan Lain Sangat Mudah Bukan Oke Kita Bakal Langsung Pake Dulu Temen Temen Kita Bakal Langsung Pake Untuk Weapon Itu Oh Ini Dia Nah Untuk Weapon Bentukannya Kayak Gini Temen Aku Suka Land Emas Yang Menadakan Ini Luxury Temen Temen Kita Pindah Dulu Kedalam Back Item Untuk Back Item Ini Yusagi Scroll Oke Nice Satu Tema Ada Biru Ada Emas Putih Untuk Bajunya Ini Armor Bajunya Armor Model Armor Untuk Hire Style Kita Langsung Pakein Saja Tadi Yang Mana Aku Lupa Rambut Rambut Untuk Rambut Yang Kayak Gini Oke Sebentar Aku Cari Dulu Untuk Rambut Oke Untuk Rambut Ini Sudah Ada Temen Oh Rambut Cakep Sih Aku Suka Rambut Pendek Yang Perfeksionis Kayak Gini Ini Contohnya Untuk Detail Yang Buni Ini Cocoknya Untuk Hair Yang Tadi Doang Karena Udah Disetting Untuk Itu Jadi Nggak Bakalan Cocok Untuk Semua hair Tetapi Masih Oke Dan Kita Bakal Coba Ganti Dengan Aslinya Mana Gila Satu set Ini Menurut Keren Ratingnya Sekitar 8,5 Per 10 Untuk Settingan Yang Api Aku Suka Untuk Topeng Pedang Keren Bajunya Keren Semuanya Keren Beuh Cakep Banget Ini Oke Kita Bakal Langsung Masuk Lagi Disini Untuk Pack Yang Terakhir Ada Clover Field Cace Untuk Kinyutsunya Namanya Lucky Clover Fish Ini Kalau Kalian Mau Lihat Ini Jutsu Yang Dipakai Oleh Lepresaun Level 60 Dan Level 80 Ini Efeknya Yaitu Stun Selama 2 Putaran Atau 2 Turn Dan Juga Ada Kemungkinan 50% Kalian Untuk Bisa Nge-heal 1000 HP Bagus Temen Temen Untuk Level 50 Cakaranya Cuma 10 Doang Tai Jutsu Ini Kayaknya Oh Ada Damagenya 455 Aku Kira Gak Bakal Ada Damagenya Oh Ini Yang Bikin Bagus Karena Dia Ada Damagenya Menurutku Jutsu Ini Bakal Cocok Nanti Ketika PvP Udah Mulai Lancar Menurutku PvP Ini Bagus Ketika Kalian Punya Jutsu Lucky Cloverfish Ini Healing 1000 Keren 12 Oke Untuk Pedangnya Disini Ada Cloverfield Cace Sword Efeknya Akurasi 38% Bagus Akurasinya Tinggi HP Recovery 150 Cukup Tinggi Untuk HP Recovery Di atas 100 Udah Tinggi Ingat 150 Sampai 200 Udah Tinggi Banget HP Recovery Level Levelnya 60 Oke Standar Dan juga Untuk Damagenya 298 Oke Kita Bakal Langsung Pindah Disini Back Itemnya Memiliki Efek CP Recovery 100 HP Recovery 100 Berarti Kalau Kalian Pakai Satu Pack Ini Total Recovery 250 HP Dan 100 Cakra Power Dan Disini Dapat Tambahan Max CP 800 Beg Cakep Banget Ini Kita Dapat Baju Rambut Dan Detail Untuk Harganya Masih Sama Kayak Tadi Sistemnya Sampai Tanggal 15 April Harganya Itu 1999 TC Dan Start Tanggal 16 Itu Bakal Balik Ke Harga Semula Yaitu 2 990 TC Kalau Kalian Tanya Apakah Jutsu Ini Worth It Menurut Worth It Untuk Di Masa Depan Jadi Mending Kalian Beli Sebelum Tanggal 15 Karena Ini Untuk Aset Masa Depan Kalian Juga Ya Karena Menurut Ini Bagus Nanti Ketika Ada Fitur Fitur Baru Misal Rumble Atau PVP Kayaknya Itu Bagus Kita Bakal Langsung Cek Saja Disini Teman Teman Kita Bakal Langsung Pakai Satu Set Temanya Hijau Nah Untuk Pack Yang Clover Field Sesuai Namanya Clover Teman Teman Berarti Untuk Event St. Patrick Itu Identik Dengan Bunga Clover Teman Teman Oke Disini Bag Itemnya Hijau 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 Emas Temanya Teman Teman Temanya Hijau Emas Untuk Bajunya Bajunya Simple Tapi Keren Ini rambut Sama Detailnya Cocok Untuk Semuanya Teman Temannya Oh Aku Udah Hapal Dan Untuk Rambutnya Kita Bakal Pakai Dulu Oh Ini Rambutnya Aku Suka Sama Rambutnya Terus Kita Langsung Masuk Ke Detail Coba Ini Kalau Nggak Dipakai Kita Langsung Pakai Perpaduan Antara Hijau Dan Juga Emas Keren Menurutku Menurutku Cakep Tetapi Kalau Suruh Pilih Mana Pack Yang Tampilannya Paling Bagus Aku Bakal Bisa Bilang Di Excel Samurai Aku Suka Banget Sama Setting Yang Excel Samurai Ini Oke Teman Teman Jadi Sebelum Kita Review Event Esther Aku Disini Bakal Cobain Untuk Open Chess Ini Karena Aku Punya 7 Kita Langsung Gas Saja Oke Dapet 5000 Gold Dapet Potion Terus Dapet Apa Lagi Guys Kita Bakal Buka Semuanya Oh Dapet Potion Semua Guys Dapet Pedang Dapet Pedang Beneran Guys Kita Mau Buka Lagi Oke Dapet Potion Terus Kurang Hoki Teman Dapet Pedang Lagi Satu Lagi Nanti Kita Bakal Lihat Teman Teman Oke Gak Apa Sekalian Mau Ngetes Gimana Build Terbaik Untuk Ngelawan Event Esther Ini Kini Bakal Jadi Video Yang Cukup Lama Tetapi Aku Rasa Kalian Enjoy Karena Aku Bahasinya Dengan Detail Teman Teman Karena Ini Cocok Banget Untuk Kita Bahas Oke Jadi Untuk Aku Mau Review Dulu Yang Tadi Oh Ini Pedang Akurasi 10% Oke Ini Kayaknya Shuriken Pertama Yang Ada Di Game Tenno Ada Di Chess Item Warnanya Perpaduan Antara Hitam Dan Juga Orange Menurut Bagus Cukup Bagus Weapon Untuk Low Level Bagus Akurasi 10% Bagus Desainnya Teman Jadi Untuk Settingannya Kayaknya Karena ini Udah High Level Jadi Aku Kayaknya Bakal Pakai Settingan Yang Kayak Gini Teman Teman Menggunakan Pack Terbaru Oke Teman Teman Pack Terbaru Kita Bakal Balik Lagi Disini Pakai Satu Set Biar Keren Aja Guys Ya Enggak Sih Oke Untuk Rambutnya Aku Suka Sama Rambutnya Guys Cakep Banget Sumpah Oke Mana Topengnya Ini Tapi Tapi Mungkin Kalau Baju Aku Jujur Paling Suka Yang Ini Guys The Best Ever Oke Kita Bakal Pakai Ini Dulu Eh Salah Ya Guys Ronin Ini Nah Ini Dia Dan Untuk Settingannya Aku Bakal Pakai Apa Oh Ini Dia Kita Nanti Bakal Review Semuanya Jutsu Jutsunya Itu Kayak Apa Guys Gen Jutsu Mana Ini Kita Hapus Kita Bakal Masukin Oh Taijutsu Masuknya Tadi Cloverfish Dua Ini Kita Bawa Karena Kita Bakal Review Terus Ini Kita Hilangin Semuanya Terus Apalagi Si Yang Kita Butuhin Kalau Aku Si Bakal Bawa Ke Ara sini Teman Teman Dan Juga Ke Ara sini Oke Karena Ini Kita Judulnya Mau Review Teman Teman Semoga Berhasil Itu Aja Si Karena Kalau Tidak Berhasil Itu Lumayan Berat Lumayan Berat Teman Teman Jadi Kita Disini Bawa Jutsu Apa Enaknya Oh Ini Aja Guys Kita Bawa Dua Doang Ya Walaupun Sebenernya Ini Kita Bisa Bisa Ganti Salah Satu Teman Teman Karena Kita Jujur Butuh Sesuatu Hal Yang Lebih Bagus Daripada Ini Tetapi Karena Kita Weapon Sudah Burn Jadi Oke It's Oke Teman Teman Oke Disini Untuk Event Kita Sudah Lihat Tampilannya Ada Poster 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 Keren Abis Dan Untuk Battle Itu Menggunakan 25 Stamina 1x Battle Berarti Kita Bisa 4x Battle Kalau Sudah 100 Teman Teman Kita Bakal Lihat Rewards Disini Untuk 2000 Poin Itu Bakal Dapet Baju Untuk Yang Tertinggi Atau 200 Match Bukan Karena Satu Match Dapat 10 Poin Ini Sudah Ada Semuanya Hadiah Nanti Kalian Bisa Dapetin Secara Gratis Disini Dan Untuk Ranking Karena Event Ini Event Competition Teman 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 Oke Kita Bakal Langsung Cek Rewards Ini Untuk Yang Champion Kita Dapet Semuanya Dan Juga 1x Runder Up Dan Kebawah 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 Itu Berbeda Beda Teman Teman Jadi Semangat Untuk Kalian Yang Mau Dapetin Semuanya Teman Teman Karena Menurutku Ini Cocok Bagus Banget Tapi Aku Jujur Belum Tahu Efek Dari Skill Apa Yang Aku Katanya Yang Di Battle Pass Itu Efeknya Bleeding 40% Oke Kita Langsung Mulai Teman Teman Jadi Kalian Siap Burn Aja Kalau Kalian Pengen Kejar Top Tinggi Oke Karena Ini Level 80 Lumayan Susah Barrier Nice Oke Ini Kita Bakal Review Jujutsu Jujutsunya Teman Teman Semisal Gak Menang Atau Apa Mohon Dimaklumi Saja Oke Kita Bakal Main Cobain Main Burn Coba Klik Hell Dorn Drown Cakep Sini Guys Cakep Sekali Teman Teman Ya Seribu HP Plus Toon Keren Keren Coba Pake Ini Dulu Anjay Keren Keren Santuy Disini Kita Purify Aku Bakal Coba Pake Ini Dulu Guys Wah Bagus Juga Juga Oke Kita Bakal Tarik Dulu Ya Anjay Keren Juga Guys Bapak Santay Santay Aman Aja Kita Bakal Pake Ini Dulu Oke Cukup Bagus Teman Teman Untuk Efeknya Santay 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 Aja Teman By Dway Aku Jujur Lagi Suka Banyak Main Teno Guys Karena Dia Menyediakan Sesuatu Yang Fresh Jadi Seru Aja Gitu Main Gila Apalagi Lagi Libur Lebaran Gini Guys Aku Kan Lagi Jarang Megang Komputer Gitu Jadi Kalo Mainan Di HP Juga Seru Anti Lag Teman Anjay Oke Nice Santay Aja Bro Dia Juga Punya Guys Aduh Bahaya Ini Guys Ya Kita Dispersenya Masih Satu Lagi Guys Gapapa Ya Dapet Regen seribu Lagi Kita Langsung Dispersenya Teman Teman Bahaya Amat Ini Ternyata Dia Punya Jutsu Ini Regenerasinya Ngeselin Banget Sumpah Kita Bakal Pakain Ini Dulu Nice Keren Disini Aku Bakal Langsung Basic Attack Guys Oh Ini Efek Burn Burn Oh Berarti Efeknya Langsung Mengurangi Nyawa Nyawa Musuh Berapa Persen Efeknya Teman Teman Ini Berarti Jutsu AOE Lagi Keren Kita Bakal Pakain Dulu Yan Anjai Muter Muter Biru Gitu Gak Apa Ini Udah Kelar Satu Guys Santai Satu Kelar Ya Teman Teman Seru Sumpah Aku Lagi Suka Buat Main Game Ini Gak Tau Kenapa Guys Bukan Tentang Kan Lo Kerja Disitu Bang Enggak Gitu Guys Beneran Seru Guys Sumpah Guys Karena Mungkin Dari Segi Event Baru Gitu Ya Event Baru Semua Ini Baru Big Update Jadinya Main Mainnya Pun Seru Gitu Guys Karena Banyak Yang Pengen Didapetin Di game Ini Guys Dapet Seribu Lagi Nyawanya OP Banget Nice Selagi Musuh Gak Purify Aman Sini Tarik Mang Nice Gila Gak Tuh Guys Tarik Nice Kita Defense lagi Guys Gila Emang Kalau udah level Max Kayak gini Enak Bale Sini Serius Keren Banget Guys Sabar 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 Apalagi Di combo Burn Ini Kita Cuma Review Jutsu Doang Guys Kalau Di combo Burn Bawa Dari Jutsu Itu Bukan Kaleng Kaleng Ini Cuma 2% Doang Dia Burn Coba Kita Kalau Bawa Yang 7% Cakep Banget 7% Atau 8% Guys Anjay Itu Bakal Bagus Banget Guys Kita Pakain Ini Dulu Ya Santai Aman Aja Ini Pack Untuk Lawan Lap Raid Saun Bagus Guys Gas Gak Sih Guys Regen Seribu Lagi Anjay Damagenya Sakit Lagi Oke Nice Gas Gak Si Bro Sumbak Seru Banget Guys Oke Langsung Sikat Ya Oke Mantap Itu Dia Ya Dapet XP Lumayan Banyak Juga 19.000 Sekarang Di buff Ini Dapetnya 7 XP Untuk Battle Pass Yang ada Disini Temen Temen Ini Nanti Kalau Kalian Sudah Progress Banyak Menurutku Saran Untuk Kalian Semua Ini Kan Ada 36 Hari Semisal Kalian Nyisa Satu Hari Apa Nyisa Dua Hari Terus Kalian Udah Nyampai 51 Mending Aktifin Tenopas Yang Atas Karena Ini Dapet TC Banyak Banyak Semua Jadi Itu Bakal Balik Modal Temen Temen Ya Paling Dengan Semua Item Yang Bisa Kalian Dapetin Disini Tuh 500 500 Balik Modal Kalian Beli Disini 1900 Baliknya Hampir Segitu Atau Mungkin Lebih Plus Item Item Yang Bagus Disini Guys Apa Lagi Bro Ini Tujuannya Bikin Tenopas Untuk Kalian Semua Jauh Lebih Aktif Di game Ini Temen Temen Seperti itu Kalian Bisa Dapetin XP Dari Bermain Hunting House Ataupun Dari Bermain Event Dan Untuk Drop Rate Chest Jadi Untuk Di Dua Event Ini Drop Rate Chest Chez 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 Event 50% Probabilitas Kalau Yang Hunting House Cuma 20% Oke Kira Kira Seperti Itu Temen Temen Kalau Ada Yang Mau Ditanyain Kalian Bisa Langsung Saja Comment Di Bawah Untuk Kalian Semua Yang Punya Saran Enaknya Bang Coba Review Ini Atau Bikin Build Ini Untuk Melawan Misal Musuh Siapa Kalian Langsung Comment Di Bawah Terima Kasih Untuk Kalian Semua Yang Udah Sempetin Waktunya Untuk Nonton Ini Aku Tau Kalian Masih Banyak Yang Belum Main Game Ini Aku Sih Cuma Bisa Bilang Kalian Wajib Coba Karena Seru Banget Karena Fresh Banyak Sekali Yang Bisa Kalian Dapetin Di Game Ini Keren Banget Aku Lagi Seneng Buka Game Ini Terima Kasih Untuk Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Untuk Disubscribe Terlebih Dahulu Supaya Kalian Bisa Nikmatin Konten Menarik Lainnya Di Channel Beyond Gaming Terima Kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Lagi Di Next Video Thank you Semuanya Dan Bye Sampai Jumpa Lagi Dadah